Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pameran dan bazar usaha kecil Mikroda Menengah atau UMKM dalam rangkaian memperingati hut ke-65 Provinsi Jambi tahun 2022 yang dikelar di lapangan kantor Gubernur Jambi. Puluhan stand menampilkan produk-produk unggulan seperti kerajinan tangan, makanan khas, pakaian tradisional dari kabupaten kota, serta para produsen UMKM. Tak terkecuali dinas kooperasi, UKM Provinsi Jambi yang turut ambil bagian dalam memeriakan pameran dan bazar hut Jambi tahun ini yang tak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk UMKM itu sendiri. Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan Jumat 7 Januari menyampaikan terdapat berbagai jenis produk dari UMKM yang dipromosikan diantaranya batik Jambi, anyaman tas, kuliner seperti keripik tempe, lempaye, kembang loyang, dan madu. Menariknya diungkapkan Hamdan bahwa sejak dibuka 6 Januari hingga saat ini lebih dari 100 orang telah berkunjung untuk membeli produk-produk khususnya batik khas Jambi. Hamdan juga menyebut bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19, pelaku UMKM di Jambi tak sedikit yang ikut terdampak ekonominya. Kedati demikian, dirinya berharap dengan dikelarnya kembali pameran dan bazar di hut Provinsi Jambi tahun 2022 ini ditargetkan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi untuk lebih tumbuh dan berkembang, naik kelas, dan maju. Saya mengharapkan ke depan para pelaku-pelaku atau pegiat-pegiat UMKM itu untuk lebih tumbuh dan berkembang. Jadi tentunya harus kita berkolaborasi dengan jenis Kabupaten Kota yang membawai atau yang membidangi atau yang membina UMKM-UMKM di Kabupaten Kota. Setelah bagaimanapun UMKM-UMKM itu binaan daripada Kabupaten Kota, yang jelas sekarang kita mendorong selaku dinas Provinsi, dinas Provinsi dan UMK Provinsi mendorong bagaimana UMKM-UMKM itu tumbuh dan berkembang. Yang tentunya UMKM tidak terlepas juga daripada binaan. Kalau tidak bina mereka ya lepas begitu mereka tidak akan terang. melaporkan.